Halo assalamualaikum sobat viko saviko dimanapun berada kali ini aku ada di dealer timbul jaya ini mas bro nah ini ada Mio Vino ya Mio Vino dia berwarna merah ngedof ya ini merah merahnya itu merah ngedof seperti si scoopy ya Nah angkankah Mio Vino ini bisa menyaingi pasar si scoopy oke dan kita pastinya bahas pelan-pelan ya untuk desainnya dan harganya tentunya ya Oke jangan kemana-mana Wah gila ini sih ya lumayan keren sih mas bro gini dan punya membuat retro klasik temanya kan dia retro tapi ala modern dah retro modern dan disini sampai bisa lihat ya untuk indikator bensinnya disini dia terpisah dan disini uniknya itu disini mas bro disini indikator bensin dan disini ada kecepatan cepatan sini sini bawah ada odometer ya otostang dia masih pakai stang factor ya atau stang telanjang kayak gini sama kayak si scoopy ini soal desain kayak gini mas bro nah desainnya disini lampunya modelnya kayak gini mas bro modelnya kayak gini ini keren banget sih menurut saya modelnya kayak gini di sini ada lampu LED kayak gini di sini kalau si scoopy dia sudah pakai LED projector ya tapi ini masih pakai versi yang LED nah untuk soal harga ya pasti beda pasti beda masih mahalan si scoopy ya untuk Mio Vino ini dia lebih klasik gitu loh mas bro dia lebih klasik klasiknya klasik retro ini mas bro nah oke kita bahas pelan-pelan ya nah dari lampunya kayak gini ini mas bro tergantung selera ya tergantung selera masing-masing dan untuk sennya pastinya dia masih pakai bulam juga sama kayak si scoopy ini merahnya itu merah-merah keren sih mas bro merah ngedof sama kayak scoopy ya sama kayak scoopy warnanya dan disini terdapat stripping disini mas bro nah stripping Vino FG Grand wii Yamaha ini logonya keren banget loh serius logonya joss api tenang ini logo ini dan disini nah disini untuk mikanya ya untuk covernya ini disuplai dari Stanley nah Stanley dan joss bagian fendernya fendernya dia bulat membulat ya desainnya itu membulat kayak gini ya retro klasik retro klasik untuk banyak nah ini dia banyak beda sama scoopy kalau scoopy ring 12-an nah kalau dia si Vino dia pakai ring 14 ya sama kayak Honda Beat dan disini terdapat ukuran 80 per 80 artinya dia memakai bahan cepat ya dan disini terdapat pengeriman berupa disk break ya ber-tipa disk dan disini ada kali per satu piston oke kita lanjut ke bagian samping ini mas bro nah untuk si Vino ini waduh dia tulisannya fontnya untuk fontnya dia kayak gini latin ya modelnya itu latin Vino kayak gini ya jadi model latin dan disini modelnya itu dicat warna chrome modelnya warna chrome ya mas bro ini ada Mio stiker dan disini emblem berupa Vino dan disini Grende Mio Vino Grende ini yang versi tertinggi dari Mio Vino ya untuk headlamp belakangnya nah dia kayak gini ya mas bro dia kayak gini jadi ini sih mirip scoopy lama ya mirip scoopy 2016 ya mirip scoopy 2016 lancip kayak gini ya bisa melihat ini desainnya lancip kayak gini dan disini terdapat bolam masih pakai bolam ya lampunya dia masih pakai bolam untuk warna joknya dia dibalut dengan warna coklat ya mas bro coklat dan untuk bagian andangnya ini bagian bagel bagian bagel dia dilabur dengan warna silver silver silvernya itu silver setengah abu-abu gitu ya silver glossy abu-abu sama kayak yang sini ya silver untuk fitur-fiturnya dia nggak ada fitur chargingnya ya ada fitur chargingnya di sini ada tulisan blue core ya tulisan blue core ya mas bro nah dan sini ada emblem lagi emblem karet sport and start system wih keren sih oke dan disini sudah pakai seat open jadi pakai sini aja cukup untuk membuka joknya ya dan setengnya fatbar nih mas bro seteng fatbar untuk soal harga ini Mio Grande ya untuk Mio Grande ini dia harganya 21 juta 395 ribu rupiah ya 21 juta 395 ribu rupiah mas bro nah jadi harganya segitu ya sama sih sama kayak si scooby ya scooby sekitar dua satuan gitu harganya di Yotar kediri ini gimana menurut sampean apakah bisa menyaingi si scooby udah scooby ya scooby sama-sama segitu harganya 21 juta lebih dikit ya nah dia beda cuma di CC kalau ini CC nya 125 ya kalau si scooby CC nya 110 saja soal performa pasti menang yang Vino untuk Mio Vino tipe grande ini dia warna ngedoft ya dan untuk yang tipe biasa standar dia warna glossy ada tapi disini unitnya belum ada ya Mas Bro Oke sekarang saya ada di ini yang saya rasakan saya tinggi 170 ya Mas Bro untuk kaki-kaki sama jarak sumbu sini jarak antara sini masih kayak gini masih jengkal ini Mas Bro masih jauh ya masih enak banget buat trading ini enak banget dan disini lumayan lega ya karena ini lumayan lebar juga untuk pijakan kakinya lumayan lebar ya Mas Bro untuk cantolanya mana nih Wow di sini untuk cantolanya sini Mas Bro nah disini ya cantolan barangnya disini jadi enggak di sini pada umumnya kayak si motor umumnya enggak di sini tapi di sini bawah sini ah iya Mas Bro menurut sampean Mas Bro dengan 21 jutaan 400 21 juta 400 ya Nah iya Mas Bro meminang ini atau si Scoopy ya monggo sampean komen-komen di bawah ya Oke lah Mas Bro saya rasa cukup segini dulu aja ya pembahasan saya jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf Oke akhir kata saya Fiko untuk diri dulu sampai jumpa di video saya berikutnya terus gantos Oke bila sampean naksir sama si Vino Grande ini sama bisa hubungi nomor yang saya taruh di deskripsi ya cek judulnya klik judulnya nanti nomornya muncul sama bisa tanya info kredit info sisilan atau lain-lain oke wes mnosek Mas Bro tjahs